Sponlovers pelatih keeper Sriwijaya FC, Ferry Rotin Sulu, menaruh kepercayaan besar kepada 4 keeper anyar. Ferry memastikan keeper senior dan junior sama-sama berpeluang diturunkan dalam tim utama Sriwijaya FC. Pada laga perdana kompetisi Liga 2 musim 2020, pelatih keeper Sriwijaya FC, Ferry Rotin Sulu, menunjuk keeper senior, Imam Arifadila, guna mengisi pos penjaga gawang utama. Namun, Ferry mengaku penjaga gawang utama juga terbuka bagi 3 keeper lainnya. Dalam menentukan keeper yang layak diturunkan, Ferry lebih dulu merujuk performa pemain yang paling siap sebelum laga dimulai. Meski telah memiliki komposisi keeper utama hingga keeper terakhir, namun Ferry memastikan tidak ada jaminan bagi sang keeper selalu terus diturunkan dalam setiap laga. Jika performa keeper lainnya lebih baik, maka keeper tersebut yang akan diturunkan dalam starting line-up tim Sriwijaya FC. Keeper 2, 3, 4 itu semuanya kepengen bermain, tapi kita selalu melihat di dalam latihan, layak nggak dia untuk masuk oleh. Imam tidak selamanya dia bermain, ketika dia performenya turun, ya kita keeper kedua aja, keeper ketiga bisa naik. Guna meningkatkan performa seluruh keeper Sriwijaya FC, nantinya Ferry Rotin Sulu dan setiap keeper akan melakukan evaluasi sehabis laga yang dijalani. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.